Seperti itu saja saya punya permintaan untuk memberikan kayak Gensi dan Martabak saja untuk Saya kan Menteri, masa saya punya saudara tercecar-cecar, padahal dia punya ilmu Apa saudara, dasar saudara untuk bisa memasukkan cucu saudara sebagai honor atau mungkin ada orang-orang lain Apakah itu kapasitas saudara? Cucu saya sayang, minta Pak Kasdi, tolong Pak Kasdi kasih mahan dia Dia barulah saya di UNHAS, dia dari Cambridge, saya tarik untuk dia setelah saya di UNHAS Setelah dia, saya sebagai kakek lah, mau berjasa sedikit sama anak-anak yang besok mungkin dengan mahan Dia punya referensi untuk mendaftar menjadi pegawai aset, itu saja tujuannya Saya tidak pernah campuri bahwa dia dikasih honor atau tidak Dan saya minta Bibi, kau masuk di situ, Pak Kasian tunjukkan saya, ada ruangannya Bibi Bapak Ayah Oke, itu Dan itu tidak salah Pak Kasdinya, saya yang salah Apakah saudara saksi tahu bahwa cucu saudara itu punya perusahaan Yang bergerak di bidang pertambangan, itu kan Dan mendapatkan penghasilan dari situ Setelah mereka tentu sudah besar, dia mulia Dia kan sama-sama di Inggris dengan anak Pak Jika segala macam Dia dengan kerompok-kerompok itu membangun seperti ini Baik, kemudian ya Pada saat Saksi juga ada tadi selain cucu saksi ya Apakah ada lagi pegawai Atau keluarga maupun kerabat saksi yang kemudian Dipekerjakan baik sebagai honorer maupun tenaga ahli Di kementerian pertanian Saya ingat saya yang saya perintah langsung hanya cucu saya Bibi Cucu, baik Kalau yang tenri oleh Yasin Limpo itu siapa? Itu kakak saya Kakak saksi Oke, itu bagaimana ceritanya kemarin saksi sudah menerangkan ya Ada bukti juga per bulan dibayarkan 10 juta rupiah Kepada kakak saksi tersebut Bisa saksi jelaskan bagaimana kakak saksi bisa mendapatkan 10 juta per bulan dari kementerian itu? Kakak saya itu bekas ketua DPR Kemudian ketua fraksi di DPR Provinsi Dan pada saat saya menjadi menteri Yang merawat ibu saya yang sudah tua, sudah sakit itu cuma kakak saya Tenri oleh Yasin Limpo Oleh karena itu secara manusiawi saya minta pada dirjen itu waktu atau siapa Untuk kalau mungkin dia menjadi staff ahli atau tenaga ahli Tenaga ahli bukan staff ahli Tenaga ahli itu berarti lepas saja Kalau staff ahli harus masuk kantor Seperti itu saja saya punya permintaan untuk memberikan kayak gengsi dan martabak saja untuk Saya kan menteri Masa saya punya saudara tercecar-cecar Seberadahal dia punya ilmu yang cukup bagus Menurut saya seperti itu Kemudian dirjen mana yang saksi minta itu untuk menjadikan Saya ingat itu kalau waktu itu kalau saya enggak salah Dalam rangka mengergi karantina yang ada di Sulawesi Selatan Karena ada pengalaman saya melakukan direct call Atau melakukan ekspor langsung pertanian dari situ Itu yang saya akan tuju gitu Akhirnya kemudian saksi Apa yang saksi komunikasikan dengan Tenri oleh Yasin Limpo itu? Ya tentu banyak sekali Artinya terkait ini ya akhirnya dia dijadikan tenaga ahli kah Atau sebagai apa yang kemudian mendapatkan honor atau mendapatkan apa dari Kementerian Pertanian Ya karena saya sibuk banget saya sudah tidak sampai kontrol yang sebenarnya ini Dan baru di persidangan ini baru saya tahu bahwa dia tetap ada honornya Saya tidak merus honornya dikasih honor atau tidak Saya cuma berharap dia mendapatkan input seperti itu Dan menjaga ibu saya Waktu saksi menyampaikan itu kepada Direkturat Jenderal terkait Saksi menyampaikan apakah gratis tidak apa-apa Atau ada memang honornya diberikan? Saya tidak bicara honor, saya tidak bicara Saya cuma merasa bahwa saya butuh input, butuh akses Untuk bisa mengenergi direct call ekspor Yang seluruh kawasan timur itu yang berada di Makassar Dan dia pernah menjadi ketua fraksi di DPR provinsi yang ikut mengurusi itu Baik, kemudian yang tadi yang cucu saksi yang menjadi tenaga magang di Biro Hukum ya Baik, saksi kemudian mengetahui apakah dia mendapatkan Apa bentuknya gaji honor dari magangnya itu? Saya baru tahu dia dapat honor dan lain-lain setelah di persidangan Yang saya memang tuju cuma dia menjadi magang di situ Sebagai kakek tentu saja saya berharap seperti itu Berarti keterangan saksi kemarin saksi banta juga ya Mengenai awalnya 4 juta diminta naik menjadi 10 juta Saya tidak pernah mengakui bahwa saya tahu masalah 4 juta 10 juta Baik, kemudian apakah pernah saksi juga meminta untuk mengirimkan uang Pada Pak Kasdi maupun Pak Hatta yang ditujukan kepada Nayunda Pernah tapi itu terkait dengan mereka nyanyi dan bayarannya terlalu rendah Ada komplain dari keluarganya dan saya minta Pak Kasdi dan saya teruskan Kalau saya tidak salah WA-nya Bayarannya rendah ya, katanya saksi tidak mengurusi yang kecil-kecil begitu Iya kan dia WA saya sama saya, jadi saya respon ke dia Yang WA, Nayundanya langsung? Bukan, ibunya Oh ibunya, baik Kemudian ya, berapa kali saksi minta Pak Kasdi maupun Pak Hatta mentransfer itu? Saya kira masing-masing cuma satu kali rasanya Satu kali, baik Saksi tahu tidak sumber uangnya dananya dari mana? Tidak, tidak Saya tidak pernah campur dulu Saksi tidak memberi uang kepada Pak Kasdi dan Pak Hatta untuk memberi kepada Nayunda Tidak, karena ini terkait dengan hasil nyanyi, dia kerja Tidak, saya tidak mempermasalahkan hasil nyanyi Tapi harus dijelaskan supaya tahu ini bukan pemberian seperti apa-apa Dia habis kerja Baik, kemudian terkait Nayunda tersebut Bagaimana prosesnya itu bisa menjadi pegawai kementan juga itu? Honorer ya, honorer Saya begitu saja tahu bahwa dia harus melamar dan setelah melamar dia dapat pekerjaan disitu dan tentu saja saya tidak ikuti dan tidak mencampur seperti itu Saya sih tahu dia melamar dari siapa infonya? Ya, di persidangan ini baru saya tahu bahwa ini prosesnya seperti itu Saya tidak ikuti proses awalnya Baik, kemudian terkait kemarin pemberian-pemberian ya Ada juga yang sudah disetor oleh Nayunda Termasuk nilainya 70 juta rupiah dibukti yang kami lihat di rekening Ya, kalau saksi sendiri selain honor nyanyi itu apakah ada yang diberikan kepada Nayunda? Saya tidak tahu persis, tetapi saya kira waktu terakhir waktu Umroh itu Hatta yang nyampaikan sama saya bahwa dia minta oleh-oleh dan dia sudah belikan tas Saya bilang, itu yang kau belikan itu yang tulisan Allah Semua orang dari Mekah itu Ada tas Balenciaga juga yang diberikan Itu yang disampaikan, baru saya tahu di persidangan ini Tasnya sudah disita juga, jadi kami perlu tanya agar kami tahu barang ini dikemanakan begitu saksi ya Tidak ada maksud apa-apa kami menanyakan Agar kami tahu statusnya barang ini dikemanakan begitu Tas yang sudah dikembalikan itu ada dua oleh Nayunda Salah satunya dari saksi katanya, tidak benar itu? Yang saya tahu itu yang Balenciaga yang dilaporin sama Hatta Oke, melalui Hatta ya, baik Kalau yang satu lagi saya sih tidak tahu dari mana tasnya Kan ada dua tas kemarin diterangkan oleh saksi Yang dibicarakan kemarin cuma satu tas itu Yang saya tahu cuma satu tas itu Ada dua, ini di catatan sidang kami ada dua tas Kalau saksi hanya tahu satu yang dari saksi tidak masalah Hanya satu yang dari saksi ya, baik Termasuk yang bantuan untuk perbaikan atau cicilan apartemen itu juga dari saksi dua kali ya? Sebenarnya cuma satu kali Cuma dua kali penyampaiannya Karena begini, saya sebagai tokoh Sulawesi Selatan Saya sebagai pengayom orang tuanya, orang semua, orang Bugis Makassar disini Itu waktu pada saat COVID-19, dia sudah mau diusur dari apartemennya Saya niat baik aja, ampeti aja oke, kalau itu cuma disitu nanti saya coba Tidak ada niat apa-apa disini Tidak ada niat apa-apa disini